Sinyal Saga Transfer Thomas Doll untuk Persija Jakarta, dua defender bintang Timnas Indonesia dibidik. Sinyal Saga Transfer Pertengahan Musim Thomas Doll untuk Persija Jakarta nampaknya akan segera terlihat. Dilansir TribunWow.com, di bursa transfer, Persija Jakarta santer dikabarkan bakal membidik dua pemain bertipikal bertahan untuk putaran kedua. Sosok Iputu Gede muncul menjadi satu di antara pemain yang santer akan didatangkan Persija Jakarta. Bakal digayatnya Iputu Gede tak terlepas dari Rizky Rido yang belum lama telah menekan perjanjian kontrak baru, adendum, dengan Persebaya Surabaya hingga akhir musim Liga 1 2022. Sementara itu, peluang Persija Jakarta untuk gait Iputu Gede dapat diprediksi tak akan mudah. Pasalnya, Bayangkara FC selalu memberikan menit bermain lebih untuk Iputu Gede. Hal itu dapat dilihat dari jumlah laga yang dimainkan oleh Iputu Gede. Tercatat, pemain kelahiran Gianyar itu telah bermain sebanyak 15 pertandingan dari 16 laga The Guardian di Liga 1 2022. Pemain berusia 27 tahun itu absen karena akumulasi kartu kuning saat Bayangkara FC berhadapan dengan Bali United. Di sisi lain, untuk posisi bermain, Iputu Gede memiliki kelihayan di posisi back kanan dan back tengah. Nama kedua defender yang berpotensi dibawa Thomas Doll ke Persija Jakarta adalah Fahruddin Arianto. Seperti diketahui, sosok Fahruddin Arianto bukanlah nama baru di Persija Jakarta. Pasalnya, pemain berusia 33 tahun itu pernah dipinjamkan Madura United ke Persija Jakarta selama 3 bulan pada Liga 1 2019. Konsistensi dan penampilan apiknya bersama timnas Indonesia bisa jadi sebab kapten skuad Garuda itu jadi bidikan macan kemayoran. Di sisi lain, kontraknya bersama Madura United akan berakhir pada musim atau tanggal 31 Maret tahun 2023 tak menyulitkan Persija Jakarta untuk menebusnya. Terima kasih telah menonton!